Intro Ribuan pengunjung menyaksikan parade buah nanas 2023 yang berlangsung di res area Gunung Kelut Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar Minggu 7 Mei 2023 Parade buah nanas ini diikuti 13 desa yang ada di Kecamatan Ngancar Penghasilan pertanian utama di Kecamatan Ngancar banyak membudidayakan tanaman nanas Dan Tribuners untuk informasi selanjutnya Saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network bernama Didi Mas Hudi Selamat siang rekan Didi Ya selamat siang Ya silahkan rekan Didi laporannya dari Kediri, Jawa Timur Ya terima kasih Tribuners Jadi kemarin di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Yang merupakan kawasan Mareng Gunung Kelut Menggelar festival nanas yang berlangsung sangat meriah sekali Dan ini merupakan festival yang pertama pasca pandemi COVID yang terakhir disenggarakan itu tahun 2019 Karena tahun 2020, 2021, dan 2022 festival ini didiadakan Dan kegiatan ini sangat berlangsung meriah diantaranya dengan menghias replika nanas dalam bentuk-bentuk yang unik Seperti replika nanas dalam bentuk buah nanas yang jumbo, super jumbo Kemudian ada juga yang menghias buah nanas menyerupai hewan Ada yang berupa burung Dan juga ada yang berupa kambing Dan satu lagi Ada yang menghias buah nanas dengan menyerupai Monumen Simpang Limanggumul Yang merupakan salah satu ikon di Kabupaten Kediri Dan sebagai puncaknya kemarin Dibagikan ribuan nanas Yang sebelumnya ribuan nanas ini ditata dalam gunungan nanas setinggi 8 meter Yang kemudian nanas-nanas ini yang jumlahnya ribuan ini Kemudian dibagikan setara gratis kepada ribuan pengunjung Begitu antusiasnya kegiatan ini Sehingga didatangi lebih sekitar 5 ribuan pengunjung Yang kemarin memadati rest area di Leren Gunungkut Dan sebagai antusiasnya Masyarakat yang berburu nanas gratis ini Banyak yang mendapatkan pembagian nanas hingga satu kresek penuh Bahkan ada yang mendapatkan satu karung Dan ini nanas benar-benar gratis Dibagikan secara jumlah-jumlah kepada pengunjung Nah, kenapa festival nanas ini dikelar di Kecamatan Ngancar? Karena data di Dinas Pertanian Wilayah Kecamatan Ngancar merupakan sentra produksi nanas terbesar di Jawa Timur Sekitar 70% Dan nanas yang ada di Jawa Timur itu ditanam di kawasan Leren Gunungkut Dan jumlah lahannya juga sangat besar Mencapai 2.000 lebih hektare Yang dibudidayakan untuk tanaman buah nanas Sehingga buah nanas telah menjadi semacam buah ikon yang produk unggulan di Kabupaten Kediri Dan ini juga banyak jenis-jenis varietas nanas Yang ditanam di kawasan Leren Gunungkut ini Sehingga banyak pilihan Ada nenes jumbo Ada nenes nanas lokal Dan juga ada nanas-nanas dari hasil persilangan Dan ini rasanya punya khas tersendiri Dan ini juga akan menjadi semacam produk unggulan Nah Bupati Kediri Hanimito Yumawan Kamana Sudah menginstruksikan kepada bawahnya Supaya buah nanas ini tidak hanya dijual dalam bentuk buah Tapi juga produk turunan yang lainnya Berupa kue-kue nanas Kue-kue yang berasal dari nanas Kemudian juga ada sari minuman dari nanas Dan yang terakhir mulai dibidayakan dan dikembangkan Yaitu produk kerajinan dari serat daun nanas Nah ini yang termasuk baru ini Dan sekarang lagi memasuki produksi dari kalangan UMKM Yang ada di kawasan Leren Gunungkut Dan masyarakat di sini yang mengandalkan dari pertanian nanas Ini sangat lumayan hasilnya Karena nanas dari Kabupaten Kediri ini banyak memasok Nanas-nanas untuk kota-kota lain di Jawa Timur Bahkan banyak yang dibawa memasok kebutuhan nanas di Jakarta Dan ini juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Yang terus membaik pasca pandemi COVID-19 Dan diharapkan melalui festival nanas ini Akan semakin membuat kreativitas masyarakat Untuk membuat olahan-olahan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan dasar nanas Demikian dengan kami Baik terima kasih Rekan Didi Mas Hudi Atas laporannya dari Kabupaten Kediri dan selamat bertugas kembali Dan Tribuners berikut ini adalah wawancara dari Muhammad Salehin Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Terus mungkin tempatnya tetap di sini atau di SLG Pak? Halo, lihat Rencana tetap di sini, ini kawasan wisata Kawasan wisata untuk, khusus nanas di sini ya? Iya, kawasan nanas kan bagian dari Bagi utama di sini ya? Terima kasih Pak Gita Terima kasih telah menonton!